Metode pengobatan yang dapat dilakukan berupa pemberian obat-obatan dan psikoterapi. Metode pengobatan yang dapat dilakukan seperti beri medis atau psikoterapi. Pengobatan gangguan bipolar ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi munculnya gejala, membantu penderita kembali beraktifitas seperti biasanya, dan menurunkan resiko mengalami gangguan kesehatan lainnya. This bipolar disorder treatment has a reason to decrease the frequency of disorder and help the patient to do the things in daily life and then also to decrease the risk of other health disorders. Hingga saat ini, belum ada metode yang dapat mencegah gangguan bipolar. Until now, there's no method that can be used to prevent the bipolar disorder. Namun, untuk mengurangi kambuhnya gejala, penderita dianjurkan untuk rutin mengonsumsi obat-obatan sesuai resep dokter atau menjalani psikoterapi. But, to prevent the symptom come back again to the patient, the patient is help, no, the patient is over to follow the doctor's instruction and do psychotherapy. Beberapa ahli berpendapat kondisi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat pengontrol fungsi otak. Some experts say that this condition is because there is an imbalance of neurotransmitter or zat that control brain function. Ada juga yang berpendapat bahwa gangguan bipolar berkaitan dengan faktor keturunan. There are also experts that said this condition is is also caused from genetic factor. Beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan dan risiko seseorang terkena gangguan bipolar adalah mengalami stress tingkat tinggi. Some factors that claim it can increase someone's bipolar disorder is the high depression. Pengalaman traumatic 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 experience kecanduan minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang drugs or alcoholic drinks addict memiliki riwayat keluarga dekat atau saudara kandung atau orang tua yang mengidap gangguan bipolar. Have a family or relation or parents that also have bipolar disorder. Okay, finish. Yes.